Saya yang pertama buat bikin ini ya, farm sekalarumahan, media tanamnya dulu, kalau ini media tanamnya aku ambil dari lumpur kolam Selain itu kuncinya satu ya, kalau saya pribadi sih telaten, ulet, itu yang susah, biasanya untuk generasi muda itu biasanya jarang Terus sama iklim, iklim daerah harus diperhatiin, ini kan gak semua sama, iklim harus diperhatiin, kondisi alam sekitar Kalau bikin kayak gini kan gak langsung jadi, itu pasti iya gitu, kesatu kendalanya iklim, terus sama hama Itu kalau gak tau itu, hamanya pasti nanti ada aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi hari ini kita sudah sampai di Bandung, bukan di Bandung sih Ini tepatnya di Sindang Layak, Sindang Layak, Bandung, pemandangannya luar biasa Bandung! Jadi kita sudah sampai di Sindang Layak, Aquatic! Jadi, hari ini gua gak akan membahas tentang, apa namanya, seputar farm Farm dia mah udah terkenal, jadi kita gak usah menterkenalkan dia lagi Jadi Mas Rusdini adalah seorang, apa, farmer, farmer yang spesialisasikan di Aquatic Plant Gitu ceritanya, dan dia adalah distributor, salah satu distributor terbesar se-Bandung, Raya! Se-Kabupaten-Kabupaten-Kabupaten Bandung yang biasanya ambil pesebangan Gitu, tau gak, Riu? Belum tau, yakin gua Iya, nah Kita gak akan membahas tentang tanaman yang ada di sini Gak bakal bahas tentang jualannya dia Jualannya udah tau pasti, pasti Aquatic Kalau dia orang Bandung pasti tau dia lah Gak mungkin gak ada yang tau dia Dia terkenal disini Nah, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita memulai atau memulai bisnis Aquatic Plant Farm Jadi, kita akan membahas bagaimana tricks dan tips untuk membuat sebuah farm Ya, minimal farm kecil-kecilan atau dari bucket, dari ember atau langsung mau punya lahan gitu kan Kita akan tanya sama Mas Rusdini Pertanyaanku pertama Mas Ini kan ada, sebenarnya kan kemarin dapat informasi nih Jadi, ceritanya ada beberapa teman-teman, terutama itu di daerah Jogja Ya Mereka itu kan agak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tanaman di aquascape nih ceritanya Ya Ada pertanyaan sih sebenarnya dari mereka Ini sebenarnya gimana sih? Padahal kan katanya informasinya tanaman Aquatic ini kan gampang ya Ya Babat, buang, umbu Ya Harusnya begitu tuh Ya, betul Nah sekarang kan permasalahannya itu di skala hobiis kan Nah kalau sekarang di skala pertanian atau di skala yang besar Tipsnya itu apa Mas yang pertama dulu? Tipsnya, tipsnya yang pertama buat bikin ini ya, tadi farm skala rumahan Berarti kan ya Ya Media tanamnya dulu Oh media tanamnya Media tanamnya Media tanamnya dulu Ini yuk eh sini sini, gue mau kasih lihat lu media tanamnya aneh Ini apa Mas? Kalau ini media tanamnya aku ambil dari lumpur kolam Lumpur kolam Lumpur kolam Lumpur kolam itu udah, ini ya Dia udah encer banget Enak kalau buat dipakai gitu Kalau secara nutrisi ya pasti ada itu Soalnya kan dia dari kotoran dari ikannya itu Terus dari pohon-pohon itu yang mati Dia kan busuk Nah dia mengendap Jadi ini nggak perlu tambahan nutrisi lagi? Oh nggak, nggak perlu sih Kalau buat saya pribadi sih nggak, nggak ditambahin Hmm Nah ini prosesnya nanti kayak gini nih Ini ranun kulus ya? Nah ini ranun kulus nukatus Diisi Tancapin aja nih Cerut gitu Nah Ini kayak ini aja Bikin puding Hitung-hitung anyang-anyangan Anyang-anyangan Tapi ini ya harus dibolongin Mas? Harus dibolongin itu Kenapa? Biar nanti kan ini proses akarnya Biar bisa leluasa Oh Nah terus kasus itu Yang keduanya biar cepat kering Oh Airnya Airnya biar tuus Tuus itu apa? Hahaha Dia sebentar-sebentar bahasa Jawa Sebentar-sebentar bahasa Sunda Hahaha Tuus itu apa ya? Tuus itu apa? Ini loh Turun kebawah Oh turun kebawah airnya Ya airnya Tapi kan ini tanaman akuatik Mas? Bukannya dia butuh air yang Oh nggak Nggak terlalu banyak-banyak butuhnya gitu Yang penting kan nanti dia nggak terlalu kering Bang Medianya Yang penting lembab Lembab Ini berarti harus disiram juga nantinya Kalau misalnya udah Kalau tergantung ya Ini kan modelnya kayak gini Kalau nanti Buat yang mau bikin baru Kalau nggak mau capek Ya aja kasih nampen kayak gini Nah Ini nanti kan medianya nih kering Yang ini Ini Nah ini persas tiga hari Dia udah mulai Kering Kering Bawahnya ini aja diisi air Oh Jadi kayak hidroponik gitu ya Ya modelnya kayak gitu Jadi biar nggak capek Ya 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 Jadi nggak perlu siram-siram lagi ya Nggak usah Nggak perlu repot-repot Hmm Tinggal ngeliat ini airnya udah habis Isi lagi Nggak diisi lagi Nah hidroponik modelnya Bener-bener Tinggal media tanamnya doang ya Nah selain media tanam Lumpur-lumpur kolam Apalagi mas Selain lumpur kolam Kalau disarani biasanya ya Tanah sawah Kalau nggak punya Nah kalau nggak ada Coba deh tanah di sekitar rumah Kalau tanah di Indonesia itu Kalau menurut saya itu Pasti bagus Pasti bagus? Pasti Nggak mungkin enggak bang Kalau menurut saya loh Ya 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 Pokoknya sepengalaman lu lah ya Tapi kan lu tinggal di Bandung Tanah-tanah sini Wah Gimana coba Kalau misalnya gue tinggal di PIK Atau di Bekasi Kalau di sana sih ya Kalau ya tergantung tadi ya Tinggal pilih tanahnya ya Iklim daerah juga Tinggal bisa nyari Milih Kan ada itu yang dijual di Tukang taman Itu bisa juga? Bisa juga itu Tinggal gimana caranya Kita prosesnya Ngelembapin si tanaman ini Ya Intinya sih ya gitu Kalau mau bikin ya Harus juga diperhatiin Dan diurus Diurus Kan kan nggak bisa ya Kita sekali nancem kayak gini Terus ditinggalin Diculin Ini perlu nggak Kalau misalnya kayak pemumpukan Kayak misalnya Apa di perlu Kayak misalnya Bupuk cair Disemprot Bupuk daun Ternyata gantung gitu Kalau dalam jangka panjang sih ya Kalau ibarat nutrisi segini Kan pasti dia habis ya Kisaran Nggak sampai 2 bulan lah Dia pasti udah kesedot Yang kalinya tetap ada dosis tambahan Termasuk kata Bang Dino tadi ya Ditambahin pupuk cair Pupuk daun gitu ya Ya disemprot-semprot aja Tapi jangan terlalu banyak-banyak dosisnya Dosisnya ada nggak mas Kalau misalnya untuk segini Atau rahasia Atau kamu cobain aja sendiri Atau gimana Soalnya gini Kalau menurut teori Ini jangan buat patokan ya Lebih enak kalau praktek sendiri Jadi bisa Yang bisa nentuin Kan kalau Ini secara teori iklim di Bandung segini Takaran saya segini Tapi kan nggak tahu Kalau daerah dari Daerah sendiri Itu yang repot Jadi memang harus tetap Dicoba dulu ya Ya harus coba dulu Sesuaikan dengan kebutuhan Kayak misalnya iklim di tempat Teman-teman berada Kalau misalnya mau bikin juga Dicoba-coba dulu Dosisnya berapa Untuk pupuk daunnya Dan biasanya itu Kalau mas sendiri pakai ya Berapa perbandingannya Misalnya seliter lah Kurang seliter Seliter biasanya sih Kalau yang pupuk-pupuk Yang kimia itu Ya satu sendok teh lah Hmm Itu pakai NPK yang Ini Yang biru itu Iya yang warna biru itu NPK biru Satu liter Satu setengah Setengah sendok teh Setengah sendok teh Setengah Setengah Satu sendok teh Satu sendok teh bang Masukin campurin Udah Semprot Oh Dilarutin dulu Iya Dilarutin Oh ada juga Ternyata bubuk tambahannya ya Nah kalau misalnya nih mas Kan Ini udah begini nih Kalau misalnya kita mau bikin di Tanah seperti ini nih Kayak gini-gini ini Ini kan pasti berbeda tuh mas Ya Sama yang di Ini apa masak Kalau aku ngambil Lumpur Lumpur kolam kan Nggak mungkin sepenuh mas Kalau cuma segini mungkin iya Iya Seember Bisa atau dua ember Lima ember Itu kan Kayak gini pengolahannya gimana mas Kalau gini pengolahannya sih ya Ini kan Kalau dari ngambil dari tanah ini Emang tanah asli Ya emang lama ya Nggak bisa langsung Ini kalau Tanah asli itu tanah apa nih Tanah asli itu tanah bawaan Tanah bawaan Oh tanah bawaan tempat ini Yang keras Oh tanah merah biasa Nah itu pernah saya Coba dulu tuh Dia satu tahun Balu prosesnya mateng Hah Nah itu ceritain rumah mas Proses satu Proses sampai Kok bisa jadi satu tahun Nah prosesnya itu ibarat gini Itu kan ibarat tanah liat galian dalam ya Oh tanah merah Nah tanah merah Kedalaman kisaran Kalau yang ini dulu kan tepatnya Miring Digali kisaran 2 meter Dapatlah tanah liat itu Keras banget itu Dulu patut aplikasikan buat tanaman ini Agak berat juga Karena sistemnya gerandul Susah Bukannya kalau gerandul itu kan Kalau gerandul humusnya kan gede mas Enggak juga Oh enggak juga Oh memang tapi Memang karena liat kan yang bersifatnya kenyal ya Dia bisa aja menggerandulkan sendiri Bener Ya kayak lempung lah gitu Modelnya gitu Ya kalau mau diakalinya Ini tetep harus dicampur ya Ada tambahan lagi gitu Boleh itu pakai tanah sawah Boleh pakai tanah yang sekitar ini Buruan Buruan itu Pak Buruan Udah tanah bawah Udah tanah bawah Tambur tanah bawah Jadi pakai tanah yang bagian atas yang warna-warna hitam gitu ya Ya betul itu Pak Dicampur Sama tanah yang warna merah itu Terus ada tambahan mas Terus ada tambahan lagi mas putrisnya Campur ompos lebih bagus gitu Kotoran-kotoran hewan Kotoran hewan Boleh gak apa-apa gitu Tapi kalau udah diproses kayak gitu Dicampur aduk Jangan langsung ditanemin ya gitu Nunggu dulu prosesnya Nah Yang nunggu itu sampai setahun itu untuk proses itu Kalau setahun enggak Ini waktu pengalaman dulu Oh Itu waktu pengalaman dulu Tak simpul-simpulin Dia nunggu medianya bagus itu Kisaran satu tahun Kalau gak dicampur apa-apa Ya itu gak dicampur apa-apa Dari nol itu Dari bener-bener nol doang Gak dikasih apa-apa Baru bagus Tanah merah itu Setelah satu tahun Satu tahun itu Waduh Wah anjir lama juga Nah kalau sudah diolah kayak misalnya Ini tanah merah Dicampur sama tanah topsoil tadi Dicampur pupuk kandang Iya Diaduk Diaduk aduk aduk gitu Terus taruh Nunggu berapa lama mas Kisaran sih ya Antara dua mingguan lah Eh Dua mingguan ditunggu Baru boleh ditanam Iya Kalau paling lama Oh jadi gak maksudnya Malah jauh lebih sebentar ya Daripada ketimbang nunggu satu tahun tadi Iya Dua Nah iya itu Satu tahun Dua minggu Kalau gak gini Secara teorinya gitu Kalau nunggu bener-bener subur itu Tunggu aja Nanti rumput ya keluar itu Oh Nah kalau rumput udah keluar itu Mau nanam apa-apa pasti jadi Rumput Apapun pokoknya Kalau ada yang tumbuh di Hasil Apa media tanam yang kita pakai tadi ya Campuran tadi Betul Keluar rumput Nah rumput atau tanaman sejenisnya Nah itu udah Oh Tandanya udah bagus lah Itu siap kita tanamin pakai ini Buat pipitan Oh Jadi mother plane nya kita taruh disitu Tinggal trimming Masukin sini Oh Dari sini media tanah Lumpur kolam Lumpur kolam Lumpur kolam Ini kalau udah lumpur kolam Tinggal kita Taruh lagi mas Langsungnya dibiarin lagi Atau langsung Dibiarin aja dulu Ini dibiarin dulu Kisaran Ya tergantung ya Kalau prosesnya pengen langsung dijual Dia tiga hari empat hari sih Udah kering Nah tiga empat hari kering gitu Kalau mau nyetak langsung ke air Bisa langsung dimasukin Ya kalau enggak Sistem spray aja Biar seger Oh Jadi gak usah dimasukin ke dalam air Kita jualnya semi air gitu Semi air Ini gak ada pembahasan dimanapun ini Di channel youtube mana pun Gak ada pembahasan gimana Cuma ada dimana nih Di Aquarian Indonesia Eh Gak gemuk-gemuk Gak gemuk Ceran Gak ada di Aquarian Indonesia Nah terus kalau misalnya sudah kayak gini Ini kan Berarti prosesnya setelah diginiin Tunggu empat hari Masukin ke kolam Masukin ke dalam air Atau cuma di spray doang Iya Baru bisa dijual Nah kan kali Kalau misalnya pakai lumpur kolam nih mas Oh Itu sebabnya Kita nunggu kering Iya Itu Karena kalau Kayak gini yang lu langsung jual Ke toko Masukin Oh udah Ngobrol itu Nanti jadinya bom atom Iya Kenapa jadi bom atom Menurutmu Kira-kira Kamu kan salah satu petani tersukses lah Petani Akuatik tersukses lah Sebandung aja Kita mau ngobrol tentang sebandung Kalau misalnya sejauh barat masih banyak lah ya Masih banyak Nah ini kan kita bicara tentang sebandung Proses lu sampai Dari awal Sampai sekarang Akhirnya bisa menghidupi keluarga mu itu berapa lalu mas? Prosesnya itu ya kalau diceritain awal-awal bikin itu Dari tahun 2013 akhir Tentang tak Pasti sedih ini He? Pasti sedih ini pasti Sedih ya? Ya bener itu Sedih ya? Dulu itu emang gak ada basic ya ceritanya itu Gak ada Gak Gak kenal lah Di beda aquascape ini Cuma saya senangnya itu bagian ini Budidaya Atau tanaman Dulu sejarahnya itu Dulu beli di aquarium di Sitio Kalau sekarang dia dagang di Muara TAP Oh TAP Itu kiosnya Aku dulu beli 200 ribu Itu full set Nah dari situlah ceritanya itu Isi tanamannya itu ada baby tears sama rotala colorata Untuk faunanya ada udang cherry Nah dari situ kan emang gak dikasih ikan ya Karena gak suka Setiap malam itu jam 9 Tak perhatiin tuh udang dia schooling Hmm Schooling 2 jam itu Itu bener banget tuh fakta itu Maksudnya Schooling 2 jam? Muter dia Ngapain? Ya gak tau Ronda? Kayaknya itu saking Saking banyaknya mungkin ya Dari ukuran Tank 60-30 itu mungkin sampai ribuan lah Itu awalnya Tak dari situ Aku mulai coba-coba dikit-dikit Tak simpen di luar Awalnya juga dibikin dari Ini Farmnya tuh ya Terpal plastik Terpal plastik Yang urut Ya 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 Ini loh Apa sih? Kolam terpal lah tuh Iya Tapi yang plastik Urut spring bed Nah dari situ Oh bungkusin spring bed Bukan terpal yang biru itu? Bukan Oh bagus itu Itu mana bagus ya? Itu kan karena minim dana dulu bang Manfaatin yang ada Sejarahnya dulu di situ Itu tahun berapa mas? Ya 2013 2013 itu? Itu Kalau istilahnya orang Jawa tuh ya Zaman asura enak Wah Itu Nah dari 2013 ini Ini informasi aja teman-teman Jadi dari 2013 sampai sekarang Dia punya Lahan ya Di tempat yang dia bikin tadi Plastik spring bed tadi Spring bed tadi Udah jadi lahan Berapanya mas tuasnya sekarang? 500 ada? 500 ada ini 1000 ada? Kurang sih Oh kurang 700 lah? Ya kurang lebih segitu 700 meter persegi Dari Kolam Yang dibuat dari Plastik spring bed Plastik spring bed Awalnya tuh dari plastik spring bed Plastik spring bed bener Sampai jadi kayak gini sih? Oke lah Kita punya skill Iya punya skill boleh Ya skill Kita tanam Tangan kita Kalau misalnya Bahasa bule nya kan Green thumb Tangan Dingin bahasa indonesia nya Apa sih mas Selain itu yang harus kita Punyain Kalau misalnya Kita mau bilang Akan sukses lu gitu Selain itu kuncinya satu ya Ini ya Kalau saya pribadi sih Telaten Ulet Itu yang susah Biasanya tuh Untuk generasi muda itu Biasanya Jarang Yang menekuni punya sifat kayak gitu Telaten Jarang itu Terus apalagi selain telaten Telaten Terus sama iklim Iklim daerah harus diperhatiin Jadi gak semua sama Ya benar Ya gitu Iklim harus diperhatiin Kondisi alam sekitar Kalau bikin kayak gini kan Gak langsung jadi Itu pasti iya gitu Kesatu kendalanya iklim Terus sama hama Hmm Itu kalau gak tahu itu Hamanya pasti nanti ada aja Ya Berarti gak hanya begini Ya Terus lu dapat 150 ribu Gratis Biasa aja gitu Berarti gak Tapi banyak Sampai jadi satu nampan ini 150 ribu Pengalamannya banyak Ada hama Ya Itu telaten Itu harga yang lu bisa dapat Ketika lu bisa telaten Ya betul Lu belajar tentang daerah sekitar lu Iklim dan lain-lainnya Ya Kalau udah bikin kayak gini Gak boleh kena matahari langsung Oh sudah di dalam pekap ini Gak boleh kena matahari Gak boleh gitu Ya kalau bisa di settingin lah Setting kayak gini ya Jangan kena langsung Minimal berapa persen mas 70% Enggak lah ya Enggak lah 50% aja setting ya 50% lah cukup Kalau misalnya pakai Apa namanya Paranet Gue bisa beli Paranet yang 50% Untuk Ya Coverin semua Bagian farm lulu Itu gunanya apa sih mas Apakah hanya karena karakter tanaman Atau kita punya Apa namanya Faktor lain kayak misalnya Gak mau numbuh alga Atau gitu Ya bisa jadi Kesatu yaitu Kata Bang Dino Bisa gak numbuh alga Yang kedua Lebih besi ya Biar ini Biar lebih enak Kalau buat kita nangkring Ini kan gini kan Ketutup Paranet nih Ini kalau cahaya matahari langsung kan Gak mungkin kan Kita bikin kayak gini Iya bisa ditemukan gini ya Sambil nonggrom duduk Gitu Oh jadi buat bertubuh doang Gak ada yang spesial amat Gitu sih mas Ya betul Oke Dari sekian panjang pembicaraan kita Semoga bermanfaat buat lu semua Siapa tau Kita banyak muncul petani-petani lagi Ya jangan banyak-banyak juga sih gitu Biasa ingatnya dikit Tapi kalau misalnya lu mau mencoba Silahkan Karena Bidang Ini Cukup luas Ini ya Pasarnya juga cukup luas Hanya tinggal Gimana Nguliknya aja Gitu 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 Dari Sindang Layak Bandung Lu Aku apa Hahahaha Gitu Sinlah Akuatik Mas Rusti Dari Sindang Layak Asik Aku yang untuk Malaysia Hebus Kevin guys Hehehe 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 Bersambung 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 Terima kasih.